Negeri Tiongkok dikenal dengan mayoritas penduduknya beragama Konghucu dan Buddha. Sementara penduduk yang memeluk Islam bisa dibilang minoritas. Namun Tiongkok memiliki sejarah penyebaran agama Islam yang cukup panjang. Penyebaran tersebut dilakukan oleh pedagang-pedagang Arab melalui jalur sutra. Meski begitu, pemerintah Tiongkok sendiri justru menggalakan beberapa objek wisata Islam demi menarik wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Ingin tahu di mana saja pemirsa? Ada banyak tempat menarik yang patut untuk dikunjungi bagi para Muslim travelers. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 destinasi wisata Muslim di Tiongkok. Tidak berbeda dengan keberadaan kampung Arab di sejumlah tempat di Indonesia, di kota Wujung pun ada kampung Muslim. Kampung di Tiongkok yang didominasi oleh suku Hui ini memang memiliki kesamaan, yakni masyarakatnya beragama Islam. Kampung Muslim ini jadi salah satu destinasi wisata wajib dikunjungi saat ke Ningxia, Tiongkok. Di sanalah tempat tinggal di suku Hui, penduduk Tiongkok yang memeluk agama Islam. Anda bisa melihat sekolah Muslim khusus untuk wanita di sana. Wisatawan Muslim pun dapat datang dan melihat kearifan agama Islam yang berpadu dengan budaya Tiongkok di kampung Muslim suku Hui. Bersiaplah untuk dibuat terpana dengan Islam di Tiongkok. Dan sesuai namanya, seluruh penduduk Muslim ini pun menunjukkan identitas keislamannya dengan pakaian Muslim yang dikenakan mereka. Sungai Kuning yang terbentang sepanjang 5.464 km adalah salah satu sungai paling legendaris dan diagungkan di Tiongkok. Selain menjadi sungai terpanjang ke-6 di dunia, sungai ini juga terkenal sebagai salah satu spot wisata Muslim, yakni Saputau Tourist Site. Dengan menggunakan perahu tradisional Tiongkok, para wisatawan pun diajak menikmati derasnya aliran sungai. Sangat menyenangkan dan tidak boleh Anda lewatkan. Chinese Yellow River Altar di wujung Tiongkok adalah sebuah gerbang yang terbentang sejauh 1 km panjangnya. Gerbang ini menghadap ke Sungai Kuning sehingga Anda bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, arsitektur Chinese Yellow River Altar menunjukkan perpaduan budaya antara Tiongkok kuno dengan Muslim. Perpaduan budaya ini terlihat jelas dari salah satu gerbang yang berkubah mirip masjid. Membicarakan gurun pasir, ternyata Tiongkok pun juga punya. Di daerah Saputau misalnya, sejauh mata memandang hanya tampak gurun pasir saja. Suasananya pun tidak ada bedanya dengan di negara timur tengah. Suasana di sana lebih mirip gurun pasir di Dubai. Traveler Muslim yang datang pun dapat merasakan suasana bak di timur tengah. Terdapat hewan unta yang dapat dipergunakan hingga fasilitas olahraga sandboarding yang bisa dinikmati. Selain itu, terdapat juga fasilitas lain seperti flying fox dan kegiatan melintasi gurun dengan mobil off-road. Intinya, ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan di gurun pasir Saputau, Tiongkok tersebut. Siapa bilang Tiongkok tidak memiliki masjid yang megah? Wisata religi Islam pastinya kurang terasa jika tidak mampir ke masjid setempat. Tepatnya di provinsi Ningxia, Anda bisa menemukan masjid megah dan mewah di sana. Sembahkan sujud tertulus Anda kepada Tuhan dan temukan kedamaian di sana. Niger Great Mosque adalah masjid terbesar di Yinchuan, Ningxia. Kubahnya terbuat dari emas dan warna emas tidak hanya mendominasi bagian luar. Interior masjid pun tak kalah mewah. Sehari-harinya, masjid tersebut tidak hanya ramai dipakai umat untuk beribadah sholat, namun juga menjadi tempat wisata bagi para wisatawan. Bagi yang beragama non-muslim, tetap diperbolehkan berkunjung dengan terlebih dahulu mengenakan pakaian muslim sebagai bentuk penghormatan kepada kaum muslim Tiongkok. Selain di kota Shapoto, gurun pasir juga terdapat di kota Shizue Shen. Secara letak, lokasi tak jauh dari Sun Lake di Shizue Shen, Tiongkok. Di Tiongkok, Desert Shahu Scenic Spot merupakan salah satu destinasi wisata muslim yang cukup populer. Traveler pun bisa mengelingi gurun dengan menaiki unta yang dapat disewa. Layaknya di timur tengah. Uniknya lagi, terdapat arena yang sengaja disediakan di sana untuk menampilkan pertunjukan sulap khas Tiongkok. Inilah salah satu destinasi wisata muslim favorit di Tiongkok. Sebagai salah satu kota yang kental akan suasana muslim, kota Shen di Shanshi dihuni oleh penduduk muslim sekitar 70 ribu lebih. Konon kabarnya, agama Islam berkembang pesat di sana sejak ribuan tahun silam. Salah satu buktinya adalah keberadaan Great Moshe Shen yang bersejarah. Great Moshe Shen sudah berdiri sejak tahun 742 pada saat antara dinas Timing dan Qing. Disebut-sebut sebagai masjid paling tua yang ada di negeri Tirai Bambu. Dengan luas 13 ribu meter persegi, masjid yang kental dengan nuansa Tiongkok tersebut tampak begitu megah. Atap masjidnya berbentuk keruncing seperti yang biasa terlihat di klenteng. Belum lagi terdapat beberapa pagoda yang malah berfungsi sebagai menara masjid. Ukiran ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di temboknya pun kian mempercantik masjid tersebut. Masyarakat muslim di Shen pun rajin sholat lima waktu. Untuk masuk ke Great Moshe Shen, traveler cukup merogoh uang mulai dari 15 sampai 25 yuan atau setara 31 ribu sampai 52 ribu rupiah. Turis yang bukan beragama Islam juga boleh dipersilahkan masuk. Namun dilarang masuk ke bangunan utama atau tempat sholat. Dan pemirsa itulah ketujuh destinasi wisata muslim di Tiongkok versi on the spot. Ternyata ada begitu banyak destinasi wisata religi di Tiongkok ya pemirsa. Semoga bisa menjadi rekomendasi bagi para traveler muslim yang ingin berwisata religi di negeri Tirai Bambu. Selamat berwisata! Terima kasih telah menonton!